Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih dapat kesempatan kembali untuk beribadah. Amin. Ada banyak kekacauan di dunia. Tadi saya baru telpon ke Belanda. Ruh merih juga keadaannya yang mereka lambran sampai tanggal 14 Januari. Kita gak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Tapi yang paling penting dalam hidup kita, siapkan diri untuk tetap taat dan takut kepada Tuhan. Setuju ya? Saya ulangi, ini Natal yang pertama saya dapat tema Jangan Mendua Hati. Ketika Pak Kembala memberikan tema ini kepada saya, saya itu merenung. Wih, ternyata betul sekali. Kalau bicara mendua hati, hati percabang, hati raku-raku. Kira-kira Maria dan Yusuf mengalami itu, kan? Ya, coba, betul ini. Setelah lihat. Zaman itu masih berlaku hukum yang sangat ketat. Masih berlaku hukum yang... Orang berjinah langsung dihukum hati, tanpa ada pengadilan. Apalagi hamil sebelum menikah. Maaf. Kalau jaman sekarang, manusia bertambah banyak. Maaf ya, ini saya yang ngomong jangan sedang memikir yang macam-macam. Misalnya salah seorang dari keluarga kita, anak perempuannya hamil sebelum menikah. Kita bisa pindahkan ke kota lain, ke setiap lain. Atau kita bawa pulang ke Indonesia. Merti gak maksud saya itu? Tapi zaman itu kan berduduk sedikit. Merti gak maksud saya itu? Ketika Gabriel datang, malaikat itu memberitahu kepada Maria, Weh, kamu yang disayang Tuhan. Itu salamnya Gabriel. Kamu yang diberkati Tuhan. Kamu yang dipilih. Oleh Tuhan. Wih, mendengar berita itu, kalau saudara dan saya, Maria, bagaimana dikunjungi malaikat? Coba-coba kita mikir sebentar. Kira-kira kalau nanti malam, malaikat datang ke saudara. Jujur jawab. Lari atau dikirim. Saya coba dengannya ini. Hanya mau jawab dong. Disambut atau ketakutan? Cepat aja, wong. Kalau malaikat tiba-tiba datang. Bagaimana? Kabur. Tidak tahu. Wajah. Tapi Maria dikunjungi dengan pesan yang luar biasa. Kamu akan mengandung. Belum? Mengandung. Menikah aja belum? Nah, dari sini kita lihat. Bisa gak Maria bimbang? Loh, saya tanya kok. Bisa gak Maria bimbang? Bimbangnya karena apa? Ayo. Bukan bukan karena belum menikah. Ayo, kenapa bimbangnya? Ambil. Ambil. Bukan. Nah, takut dihukum mati. Tahun 70-an, akhir. Tiba-tiba roh kudus itu menanya saya begini. Aku tahu Daniel, kamu itu tak amil. Tapi seandainya kamu itu Maria. Aku tahu kamu akan siap untuk aku buat kamu hamil. Ini kata Tuhan kepada saya. Tapi jujur ya, kalau kamu Maria, kamu minta syarat apa ke aku? Nah, sekarang saya ingin semua kita Bayang di Philadelphia yang ikuti di rumah. Jujur. Semua kita taat. Siap Tuhan, aku hamil sebelum menikah. Tapi minta syarat. Nah, coba mikir sebentar saja. Syarat saudara apa? Saya mengajukan dua syarat ke Tuhan. Kalau saya Maria, di jaman itu. Saya taat. Satu, saya siap hamil Tuhan, tapi jangan projek dibuat besar. Lu kan begitu kalau saya Maria. Maka itu saya tanya, kalau saudara bagaimana? Ya. Sebab orang enggak tahu. Kalau saudara ngamil, mati. Saudara, betul? Raku-raku, lu itu mendua hati. Gimana ya, bagaimana? Yang kedua, saya bilang, beritahu Yusuf dan tunangan saya. Saya mikir gini, ini tentang Yusuf sekarang. Sepolos-polosnya seorang cowok. Sepoon-poconnya seorang cowok. Tau-tau-tau-tau. Maaf ya. Selugu-lugunya seorang cowok. Meluk tidak, cium tidak, apalagi di perubahan. Kok amin? Kira-kira kalau kita jadi Yusuf, mikir apa? Ayo dong. Buk-iak. 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 Buk-iak sekali itu. Buk-iak. 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 Baderum. Terus kamu dengan cowok selapa? Aku enggak ngapain-ngapain kamu kok. Sedara. Pak Bini coba, saya tanya, kenapa milih tema ini? Jangan membuat ini tema yang luar biasa. Mikir suatu enggak waktu itu? Apa Pak Bini? Coba jelasin dulu. Karena banyak yang menggantikan Tuhan Yesus dari hidup. Oke. Karena banyak yang menggantikan posisi Yesus dalam hidup kita. Betul. Ada enggak orang demi jabatan meninggalkan Tuhan Yesus? Ada. Ada enggak demi uang orang meninggalkan Tuhan Yesus? Ada. Jadi kalau hari ini kita dapat tema ini, periksa hati kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Ada banyak tawaran. Ada banyak kodaan di sekitar kita. Betul? yang membuat seringkali iman kita goyah. Iya atau iya. Berapa puluh tahun yang lalu di Indonesia ini? Ketika gereja sebelum semeria sekarang. Berapa puluh tahun yang lalu? Ada anggota keluarga sakit, keluarga perista. Sudah didoakan pendeta siapa saja tidak sembuh. Sudah dibawa ke dokter manapun tidak sembuh. Tau-tau ada tawaran. Oh ada orang pintar di sana. Bisa nyembuhkan orang sakit. Masih ingat ya? Kalau kita, usia kita sudah di atas lima bulan. Waktu itu di Indonesia maramis. Ayo. Kira-kira kita goyah gak? Melihat yang sakit gak sembuh-sembuh. Didoakan pendeta siapa saja. Sudah berobat kemana saja. Maaf saya cuma tanya. Wajar gak kalau kita goyah? Iya atau iya? Kenapa sih gak coba saja? Kenapa? Ini loh. Pak Kepala bersama istri gak tahu. Hari-hari ini Jumat NWJ sedang ngalami apa? Sehingga goyah raku-raku. Belajar berketetapan hati seperti Maria dan Yusuf. Amin. Luar biasa. Maka itu ayo hari ini saudara kita mengambil keputusan. Di dalam kesulitan hidup yang seberat ini. Ambil keputusan. Jangan menggantikan posisi Tuhan Yesus dengan apapun dan siapapun. Lu kok ada yang amin aja ya? Amin. Terlaku lagi ya. Amin. Jangan menggantikan posisi Tuhan Yesus dengan apapun dan dengan siapapun. Kalau di Indonesia. Maaf ya. Ini karena yang kampung saya lakukan ada orang GPD nih. Satu-satunya Gersia punya slogan. Sekali GPD. Tetap GPD nih. Maaf ya Pak Jokowi. Wih orang GPD itu luar biasa tuh. Ayo kita semua berkata sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Itu gak pokoknya. Jadi kira-kira kalau saudara dan saya Maria minta syarat apa? Saya minta dua itu. Nanti gak pertanyaan saya. Apa kira-kira apa? Saya ingin tahu ini. Saya ingin belajar dari yang lain. Maria itu takatnya luar biasa. Masih ingat tiga saudara kita. Satrak mesak abet nipu. Yang diberi satu pilihan di antara dua. Kamu mau ngertat menyengkal Tuhanmu. Bebas dari api. Dapur api. Bukan api korek loh saudara. Api yang menyala. Atau kau bebas dari api. Tapi sempat hatun ini. Anak muda loh saudara. Ya dikatakan mereka masih muda-muda. Kira-kira umur dua puluhan. Belum tiga puluhan. Pasti mereka belum menikah. Tapi mereka punya iman. Percaya. Walaupun. Saya percaya yang walaupun. Jangan percaya yang tapi. Beda gak? Aku percaya. Tapi. Yang harusnya. Aku percaya. Walaupun. Ayat tulisan. Walaupun apa? Bukan. Terungani. Walaupun mati. Itulah. Atau aku percaya. Walaupun kami harus mati. Ingat kisah Ratu Esther. Maka itu ada ayat terkenal di kitab Esther. If I perish. Kalau terpaksa aku mati. Aku siap. Itu imannya Esther. If I perish. Luar biasa. Sambil mendengar ini. Semua kita. Yang ikut belajar. Coba mikir. Hal apa yang paling sulit dalam hidup kita. Yang akan kita hadapi. Bagaimana? Masih ingat kisah-kisah Isis. Ya. Sadis sekali. Cuma dihadapkan pada satu bilian. Ya kali Yesus? Atau disembeli. Ih jahat sekali mereka. Berapa ribu. Suara-suara kita orang percaya. Harus mati. Mari kita tanya. Luka 1.34. Tiba-tiba orangnya bertanya begini loh. Lihat di luka 1.34. Hari kita belajar. Meninggalkan tahun 2021. Memasuki 2022. Yang jelas dan pasti. Tidak ada kepastian jaminan apa-apa. Covid-nya mau bagaimana tidak tahu. Sudah. Luka 1.34. Luka 1.34. Kata Maria kepada malaikat itu. Apa? 1, 2, 3. Wah yuk aja. Kata Maria kepada malaikat itu. Hal itu mungkin terjadi. Karena aku belum bersuami. Ayo kita bongkar isi hati Maria ini. Waktu Maria. Mendengar Gabriel. Datang menemui dia. Yang mahat tinggi. Memilih kamu. Untuk menjadi wanita yang hebat. Juru selamat akan lahir lewat rahimu. Terus Maria tanya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Yang saya mau tanya kepada semua saudara. Tolong jawab. Ini pertanyaan ingin tahu. Sekedar hanya ingin tahu. Atau Maria siap. Ayo mikir. Mikir baik-baik. Bagaimana hal itu mungkin terjadi. Karena aku belum bersuai. Dia bilang. Dia siap atau cuma tanya. Sering tahu kita ditawari sesuatu yang sulit. Terus kita cuma tanya. Bisa tahu itu terjadi. Nah makanya itu. Ini Maria ini gimana hatinya. Coba saja di Maria semua. Dikur susah beneran. Jangan mengendang terus. Ayo Maria siap atau tidak. Dengan pertanyaan ini. Ini yang luar biasa. E35. Dijelaskan oleh Gabriel. Begini begitu. Kamu bisa amel. E35. E35. Ayo coba. Maria dia. E35. Jawab malekat itu. Terus. Ayo coba. Baca sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Jawab malekat itu. Kepadamnya. Nah. Roh kudus. Akan turun atasmu. Stop dulu. Jadi yang menghamili Maria siapa? Roh kudus. Luar biasa. Dijelaskan panjang. Lihat ayat 38. Saudara. Hebat sekali. Maria ini. Ayat 38. Ayat 38. Mana 38? Nah. Ini jawab Maria. Kata Maria. Baca. Satu. Dua. Tiga. Sesungguhnya. Aku ini. Adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku. Menurut perkataanmu itu. Stop dulu. Lagi sekali. Apa? Saudara pernah dengar gak? Saya gak tau pun. Bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah. Yang tersurat. Itu belum tentu yang tersirat. Perdengar gak katanya itu? Ya. Artinya. Coba. Kalau kita dengar orang ngomong sesuatu. Yang kita harus dengarkan bukan yang diucapkan. Maksudnya ini apa? Berarti gak? Atau belajar sesuatu. Oh dium saja. Saya tanya. Kalau sudah gak mau interaksi dengan saya. Saya gak mau ajar. Saya apa ya? Saya cuma apa ya. Kita botol. Saya ingin diskusi kita semua. Kalau kita mendengar orang ngomong. Atau kita membaca surat. Atau sesuatu. Baca email. Baca WhatsApp. Teks semuanya. Biasanya. Ada sesuatu gak dibalik yang tertulis itu? Nah. Itu maksudnya gitu loh. Jawab. Berta Jokoa. Ada makan gak? Oh Tuhan. Gak ada makan gak? COVID. Oh iya. Maka itu. Yang mau menikah cepat sekarang. Mungkin masih COVID. Nah. Jadi di balik kalimat ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya apa? Maria itu bagaimana? Menderima dengan iman. Apalagi? Taat. Apalagi? Pasrah. Apalagi? Ayo yang sini. Yang sini belum dengerin. Apa? Dia. Siap. Oh siap. Oke. Apalagi? Satu lagi. Saya mau ketemu satu katanya. Satu kalimat ini. Siap. Apa? Berserah. Oke. Hampir betul semua. Yang maksudnya ini. Siap mati. Lu betul gak? Lu setanya iya atau tidak? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena aku ini hamba Tuhan. Saya tahu artinya? Siap mati. Kembali kepada teman itu. Kalau Maria mendua hati. Bisa gak diperkata seperti ini? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bisa gak? Kalau Maria mendua hati. Tidak. Bagaimana bisa? Berarti. Oh. Biar di sebelahku ada gadis lain. Kamu pilih dia aja. Betul gak? Kalau dia gak siap mati loh. Saudara. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Iman kita. Bagaimana hari-hari gini? Menurut sekali keadaannya. Ini luar biasa. Nah ini intermesio saja. Tapi ini berarti. Ini kalimat terakhir. Baca. Satu. Dua. Tiga. Lalu. Mereka itu. Meninggalkan Maria. Tiba-tiba suatu hari. Rok kudus menanyakan saya. Daniel. Kamu mikir gak? Kenapa aku. Tuliskan firman ini. Lalu mereka itu menikmati dia. Iya. Saya baru mikir. Nah ini lu. Apa yang tersirat? Ayo coba kita bongkar. Ada apa? Perlu gak seharusnya kalimat ini ditulis? Sepertinya gak perlu. Ya gak mungkin. Gabriela nunggui Maria. Hamil sampai melahirkan. Nah. Gue rapat dia. Betul gak pertanyaan sih gitu. Lu ngerti. Terus saya tanya. Wadid coca. Betul? Ya pasti pergi dong. Kan tugasnya masih banyak. Ternyata bukan itu. Ayo. Menemukan apa. Saya kaget. Waktu Rok kudus menjelaskan. Mengapa setelah Gabriel mendengar pernyataan jawaban Maria. Sesungguhnya aku ini dalam batuan. Jadilah padaku menurut perkatamu itu. Ternyata begini. Gabriel itu mikir. Kalau aku ini orang kayak dia. Aku mikir. Berani gak aku hamil sebelum nikah? Berarti gak maksudnya? Gabriel saja mikir. Berarti kalau Gabriel Maria. Gabriel mau gak hamil sebelum nikah? Gak mau. Nah begini. Yang tersirat. Yang mau bersajarkan kepada saya. Begitu Gabriel mendengar pernyataan Maria itu. Dia cepat-cepat pergi. Sebelum Maria berubah pikiran. Wih. Luar biasa. Karena Gabriel takut. Wih. Saya mendapat kalimat ini. Luar biasa Maria. Jadi arti nama Maria itu keren. Ada yang punya nama Maria disini? Tapi dua belum? Gantian Mario jeneng. Jangan Maria lagi. Maria kok gak tak. Arti? Nah ini yang luar biasa. Meninggalkan 2021. Yang begitu banyak masalah kita hadapi. Kita mikir sudah. Tahun 2022 ini bagaimana? Memiliki hati yang teguh. Hati yang kuat. Hati yang kokoh. Amen. Tidak bisa digoyakkan oleh apapun juga. Sekarang kita lihat hidup Yusuf. Ya. Kembali kepada Yusuf tadi. Kita buka Matius 1. Ayat 20. Matius 1 ayat 19 dan 20. Matius 1. Matius 1. Matius 1. Mungkin saudara perlu ganti aplikasi ya. Untuk cari ayat. Biasanya gak sesulit ini. Oke. Kita baca. Matius 1. Karena Yusuf suaminya. Seorang yang bagaimana? Tulus hati. Dan. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Dalam hukum Yahudi. Nah. Walaupun belum menikah. Tapi kalau sudah tunangan. Itu sah. Suami istri. Tapi gak boleh campur dulu. Maka itu dikatakan. Dia bermaksud menceraikan istrinya dengan diam-diam. Jadi Yusuf juga punya rencana gak? Pun. Ayat 20. Tetapi. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Yahweh nampak kepadanya. Dalam apa? Mimpi. Dan berkata. Yusuf. Anak daun. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ayo kita bongkar lagi. Kalau kita Yusuf. Jujur ya jujur. Semuanya jawab. Langsung terima gak mimpi itu? Ayo. Langsung terima gak? Gue gak mikir dong. Cuma mimpi kok. Karena dengar ada istilah mimpi kembangnya orang tidur. Bunganya orang tidur. Kalau saya Yusuf. Saya mikirin. Aku salah sih. Jujur makan ketenjangan. Maka itu mimpi. Loh bisa gak seperti itu? Loh saya tanya bisa. Tidak. Nah. Jujur. Kalau kita Yusuf. Ini perkara besar. Kalau mimpi. Coba kamu gali tanah di rumah sebelah ada mas dua kilo. Dibongkar gak rumah sebelah? Rumahnya orang bongkar-bongkar enak saja. Nah dia makan duitan itu. Rumah-rumah dibongkar ada mas dua kilo. Mimpi gitu. Ngerti gak? Dantok ini. Setulus-tulusnya hati Yusuf harusnya dia mikir. Cuma mimpi kok. Suruh ngambil dia jadi istrimu. Karena dia hamil oleh roh kudus. Bisiknya Yusuf pernah tahu kudus apaan. Loh betul gak? Sekarang. Maka itu tema ini luar biasa. Meninggalkan tahun 2021 masuk 2022. Punya satu sikap hati dan iman. Tidak membuah hati. Tetap fokus setia kepada Tuhan. Pikirkan itu. Siapkan diri kita. Untuk berani menghadapi apa saja di depan kita yang kita belum tahu. Asal bersama dengan Tuhan. Amen. Asal bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Kasih Tuhan itu. Nah inilah dua pribadi. Yang tidak pernah bisa digoyakkan oleh apapun juga. Maka lahirlah juruselamat manusia itu. Amen. Seperti itu dalam hidup kita. Kalau kita punya kekuatan. Iman. Orang-orang di sekitar kita. Akan ikut diberkati juga lewat tindakan kita. Itu kerinduan Tuhan saudara. Supaya dunia ini tahu contoh yang benar. Ada beberapa cara. Untuk kita tidak membuah hati. Salah satu. Adalah fokus. Betul tidak? Oke. Saya beri contoh. Ada seorang di antara kita. Mau ke satu tempat. Entah ke mal. Atau supermarket. Atau ke tukuh-tukuh kecil. Ya. Mau beli sesuatu. Sederhana sekali. Ngomong aja garam. Apa yang terjadi pada seorang itu. Kalau tujuan mau beli garam. Tapi tidak fokus ke garam. Berarti tidak pertanyaan saya. Biasanya orang itu kayak apa. Bukan bingung. Gak boleh-boleh rek. Kok bingung. Betul gak? Gak pulang-pulang dia. Karena lihat ini. Lihat itu. Lihat ini. Lihat itu. Masanya. Satu. Ampest akhirnya. Karena gantung-gantung datang-datang. Dengerti gak ilustrasi? Maaf. Saya cuma tanya. Biasanya berikut itu laki atau perempuan? Perempuan. Dua-duanya. Bisa bu saya harap mudah. Maaf. Saya cuma tanya. Biasanya betul perempuan. Betul kok? Betul kok. Betul ketamanya kenceng. Iman kita, hati kita akan goyang ketika kita tidak fokus. Terlalu banyak yang dilihat dan diinginkan. Betul? Siapa yang percaya konsep ini? Pikiran dan hati kita ini. Kalau gak diberi kurungan, diberi kotak, dibungkus. Ini bisa kemana-mana ini? Betul atau tidak? Betul. Dan justru ini penyebab masalah dalam hidup. Terlalu banyak yang diinginkan. Gak fokus. Orang seperti ini. Jadi ribet sendiri. Maaf. Jangan tersinggung. Saya beri contoh. Ada gak orang mau pergi? Saya dari luar, balik lagi. Keluar, balik lagi. Keluar, balik lagi. Bapak pada tertawa. Saya cepat tanya. Nggak keluar. Ada? Kenapa? Bukan bingung. Bingung lah, ya. Bukan. Lupa. Lupa, bukan. Nah itu lu gak fokus. Masalah utamanya, orang yang seperti itu, dia gak yakin dengan dirinya sendiri. Lu betul gak? Beresin koper, yang cuma saat otak. Dua hari gak beres-beres. Dimasukkan, dikeluarkan lagi. Ambil lagi, masukkan lagi. Keluar lagi. Itu dua hari. Ada yang seperti itu? Banyak. Ini siapain, Pak Gembala. Ini gak ada itu. Serius, Ustaz. Itu orang yang suka khawatir. Dia terlalu kakot menghadapin apa-apa. Jangan-jangan kurang, jangan-jangan kurang. Jangan-jangan. Itu bola, balik, bola. Saya tanya lagi, jangan dikroyok. Biasanya lagi, atau perempuan? Dua-dua. Dua-dua lagi, ya. Maaf ya. Ini cuma intermiso. Jatuh gak ada makanan. Jadi, supaya kenyang dengan. Itulah orang yang tidak pernah yakin dengan apa yang dia kerjakan. Bola, balik, bola, balik. Koper sudah ditutup, dibuka lagi. Silahkan tutup lagi. Eh, belum-belum. Buka lagi. Lucu, ya? Lucu gak? Lucu, ya? Iya. Karena tidak fokus. Kita buka Ibrani 12 ayat 2. Ini yang Tuhan minta atas hidup kita. Ibrani 12 ayat 2. Supaya kita tidak menduati di akhir zaman ini. Ibrani 12 ayat 2. Luar biasa, firman Tuhan. Kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Oh, maka pergatuan luar biasa. Atas hidup kita. Yang di rumah, ya. Ayo, semua kita bereskan hidup ini. Marilah kita ngapain? Melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang ngapain? Nah, yang memimpin kita dalam iman. Supaya gak mendua hati. Supaya gak suka ragu-ragu, bimbang. Tapi tetap fokus kepada Yesus. Orang yang gak fokus matanya tertuju kepada Yesus. Orang itu pasti susah tidur. Betul tidak? Kenapa susah tidur? Karena ragu-ragu, takut. Besok bagaimana ya? Nanti bagaimana? Padahal belum dijalani. Capek orang begitu. Nah, yang ikut capek. Yang di sampingnya juga. Betul? Istrinya atau suami yang ikut terganggu. Ayo, hari ini. Kita ambil putusan. Apalagi suami istri yang rojing di gerang. Ada gak suami istri yang bertengah? Ada. Biasanya bertengah suami istri karena tembok runtuh, atap jebol, atau karena peniti, sandal, atau kunci. Merti gak? Endosur sini. Biasanya kita ribut karena apa suami istri? Benol. Ojo, hal kecil. Benar-benar. Nah, yang paling merapat itu kalau yang satu kliknya minta. Aduh, itu ribut. Coba kemana Pak Isamun? Kepada tetamu ini kenapa? Tidak hal-hal kecil. Yang diriputkan. Kan kalau kamu dengar ini jangan takut nikah, Lohan. Ini ada yang belum menikah disini sebabnya. Itu saya ngomong duluan. Padahal saudara, kalau kita dipimpin oleh Yesus dalam iman kita, hidup ini luar biasa. Amen. Menurut saja. Saya suka kalimat ini. Yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dia buat, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekur memikul salib, hati sukacitan disediakan bagi dia. Yang saya duduk di sebelah kanan takta Tuhan. Artinya begini. Mulai kalimat, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekur memikul salib, artinya begini. Aku ini sudah ngalami semua yang tidak enak untuk kamu. Belum betul tidak. Untuk kamu. Coba dengarkan. Sudah begitunya, Tuhan Yesus terhadap kita, hancur, dihancurkan, diludai, semua, sampai dibunuh dengan sadis. Dan unggah. Jahat enggak kita, kalau kita masih meragukan dia. Menjawab, jahat sekali. Maka itu, kalau masih ada di antara kita, yang selalu penuh ketakutan, keraguan, kebimbangan, mengambil keputusan, membuat sesuatu, yang jelas untuk dia, dan untuk kemuliaannya, masih ragu-ragu. saudara jahat dihadapkan Tuhan. Betul saya ngomongin itu. Kecuali, saudara melakukan sesuatu, untuk kepentinganmu sendiri. Nah, itulah yang kurusannya. Kalau yang kita lakukan semuanya untuk dia, enggak usah ragu-ragu lagi. Enggak usah mikir-mikir lagi. Saya bilang, berkata gini, hampir 50 tahun, saya berkata pada anak-anak saya, hampir 50 tahun, papa yang berjalan dengan papa di surga. Tidak pernah lagi mikir, untung rugi, mito, untung rugi. Tidak pernah. Walaupun, tidak tahu, apa yang di depan ini. Karena tahun depan, bulan Agustus 2022, saya akan mensyukuri, kamu akan mensyukuri, 50 tahun saya jadi angkat Tuhan. Nah, anak-anak saya meriah. Untuk Tuhan, dan bagi dia, saya enggak pernah ngitung, untuk menunggu. Habis-habis, urusan nanti. Nah, ini, saya enggak pernah ragu-ragu, berjalan bersama dengan papa di surga. Karena dia sudah mengabaikan kehinaan, tegung memikul salib, ganti sukacita, yang sediakan bagi dia, woyah. Maka itu keterlaluan, kalau masih ada di antara kita, yang sudah mengenal, penderitaan, Yesus yang ngeri sekali, dan saudara masih meragukan dia, itu jahat di hadapan Tuhan. Ada? Oh, temanya gelundumai. Tahu, melimbing sajalah, ikut Tuhan. Oke, saya beri ilustrasi. Siapa yang pernah menyadari, ada satu hal saja, yang sangat menyakitkan hati orang tua, yang dilakukan oleh anak-anak-anak Tuhan. Yaitu, kalau anak-anak yang meragukan orang tuanya. Jawab, dong. Benar. Benar, jawab, betul. Sakit buat kita orang tua. Kalau sampai anak kita, setiap mempercayai kita. Seperti itu, papa di surga. Mengetukau tema kita hari ini luar biasa. Jangan menduati terhadap apa-apa di surga. Yang sudah begitu luar biasa untuk kita. Amen. Jangan menduati. Ikuti saja apa yang dia mau. Jangan banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan. Saya gak pernah hitung-hitungan dengan dia. Dan luar biasa Tuhan bekerja. Maka itu orang balik susah sekali menikmati kebaikan Tuhan. Saya ulangi. Orang balik susah. Menikmati kebaikan Tuhan. Sebab orang balik semua dihitung dengan uang. Bukan dengan kasih karunia. Itu beda. Maka itu Tuhan berkata, Jangan mempunyai dua Tuhan kamu. Aku dan uang. Beda. Serius. Maka itu yang belum pernah habis-habisan sampai gak punya uang. Gak akan bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Karena masih ada uang kok. Jadi siap meninggalkan Tuhan 2021 masuk 2022 dengan tidak meragukan Tuhan kita. Tidak menduati. Seperti Yusuf dan Maria. Fokus. Jadilah bantuan Tuhan maaf. Jadilah bantuan maaf. Luar biasa. 205 ayat 7. Ini bekal kita. Ini modal kita. Untuk memasuki 2022 dengan tidak berdua hati. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab hidup kami ini adalah karena percaya. Bukan karena melihat. Nah, saya urek. Kalau percaya kita Dua. Dua, kan menbuah hati. Berarti penglihatan kita bagaimana? Ayo. Kalau mata kita ada masalah. Penglihatan kita bagaimana? Melihat sesuatu bagaimana? Kabur. Siapa berani nyetir mobil di tengah hujan deras atau badai salju dan lihat ke depan kabur? Bahaya gak itu? Lebih baik berhenti dulu. Bahaya. Seperti itu kita masuk di 2022. Kalau gak ada kepastian hanya dengan satu pandangan dengan satu hati satu fokus Lebih baik saudara jangan masuk 2022 terus kemana? Betul gak? Terus mau kemana? Mau tetap tinggal di 2021? Gak lucu. Semua yang jelek semua tinggalkan di 2021 tinggalkan. Jadi meninggalkan 2021 harus punya sikap hati yang teguh. Fokus. Aku gak mau punya dua hati yang satu hati. Walaupun 2022 masih belum ada kepastian. Bagaimana? Memang gak pasti. Tapi hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Percaya kepada siapa? Percaya memimpin kita dalam iman tadi. Siapa itu? Tuhan Yesus. Yesus ada. Saya beri ilustrasi karena yang paling gampang untuk menghidupi mengalami aplikasi 2 Korintus 5 ayat 7 itu ternyata seperti orang naik pesawat. Ini cuma intermiso aja. Yang dari Indonesia sampai Philadelphia gak ada yang berenang. Loh, saya ini cuma tahan. Gak ada yang berenang. Katanya naik kapal. Betul? Berarti semua kita naik pesawat. Ayat ini luar biasa. Kalau sederhana naik pesawat itu percaya kepada siapanya? Betul? Pernah gak seorang nyadari jangan jangan takut loh ya kalau saya ngomong ini untuk mempermudai buat saya pesawat itu peti mati terbang. Betul tidak? jangan takut kalau saya tanya iya atau tidak. You wish. Nah gitu loh. Sudah jelas tidak ada jaminan. Maaf. Ada gak perusahaan airline apapun juga yang punya iklan? Inilah satu-satunya airline yang tidak pernah celaka pasti sampai tujuan sama. Ada yang berenang nulis begitu? Wah peraninya. Karena gak ada kepaskian. Tiba-tiba bisa terjadi sesuatu. Ya kita sih gak berharap. Nah jadi kalau saudara naik pesawat orang kenalan dulu dengan pilotnya. Kalau ada penumpang maksa kenalan dulu harusnya masuk ke kanan tapi ini mau klik ke kopi. Ditetap naikkan atau dikembangkan. Nah itu loh. Pasti dilarang terbang. Gak mungkin seorang mana pesawat siapa pilotnya namanya lulusan anak sudah punya beberapa ribu jatuh terbang para celaka kaki. Kenapa? Setelah ini nyungsa. Setelah sendiri. setiap penerbangan pasti diumumkan siapa nama pilotnya. Betul atau tidak? Betul? Tanya ayo. Tiga menit kemudian ditanya lagi tadi siapa namanya? Ayo lupa atau gak tahu? Salah. Jawabannya gak penting gak benar. Gak ngapalin nama pilotnya. nanggur apa? Betul gak saudara? Inilah masalahnya begitu kita duduk dalam pesawat bunyi klat itu artinya kita berkata pilot ini nyawaku terserah tangguh. Betul begitu tidak? Lah kok ini gak benar loh. Berarti pertanyaan kok berani pada gak kenal pada pilotnya? Jawabannya karena percaya walaupun gak melihat. Beda loh naik kapal naik kereta api naik mobil naik kendaraan darat dengan naik pesawat itu beda. Serang memilih duduk dekat jendela naik pesawat tahu sampai mana sekarang ya tanpa lihat monitor ya kalau naik mobil naik kereta api naik kapal tahu sampai sini ini luar biasa ayatnya maka itu memasuki 2022 fokus kepada Yesus pilot yang hebat itu untuk kehidupan kita gak usah meragukan apa ngelundung wajah udah ikut saja juga ada gak yang sebelumnya pesawat meminta turun ngecek sayapnya ngecek banyak loh saya tanya kok gak ada walaupun gak ada kepastian lu maaf cara berkata kalau misalnya ada penumpang mau naik terus berdiri di atas sayap terus jengjol 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 untuk kasih yang luar biasa begitu ayo kita pegang janji Tuhan yang gak pernah bobot ayat terakhir bilangan 23 ayat 19 pegang firman ini pada seorang pribadi yang luar biasa dalam hidup ini bilangan 23 ayat 19 terima kasih papa ini pernyataan Tuhan bukanlah siapa manusia sehingga Tuhan berdusta bukan ayo baca bukan anak manusia sehingga dia menyesal masakan dia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya sudah percaya papa kita seperti ini tegas teguh setia pada janjinya amin maka itu jangan takut walaupun bayang walaupun macam-macam pokoknya gini ketakutan itu menghina Tuhan dan gitu saja betul ya kalau kita takut kita menghina dia inilah firman yang Tuhan ingin kita kenal hati kita teguh percaya tidak ada yang bisa menggoyangkan kita biarlah firman ini membuat kita berani melangkah dan kita jadi berkat buat banyak orang dalam hidup ini Tuhan 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 aleluia